Kami awali dari informasi kebakaran di gedung Kelapa Gading Jakarta, sejumlah pekerja yang nekat menyelamatkan diri dengan tali. Dari gedung yang terbakar di Kelapa Gading Jakarta Utara, dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat. Sementara itu beberapa pekerja lainnya masih terjebak di dalam gedung. Kepanikan terjadi saat gedung baru di area perkantoran Kirana Butik, Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading Jakarta Utara terbakar. Sejumlah pekerja yang nekat menyelamatkan diri dengan tali, diketahui terjatuh dari ketinggian. Pekerja yang terluka pun dilarikan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sementara itu hingga minggu petang, proses evakuasi pekerja yang terjebak di atas gedung masih berlangsung. Petugas pun masih melakukan pemadaman di beberapa titik api yang membakar gedung.